. Ribuan warga Israel mengikuti pawai bendera di Jerusalem pada Rabu 5 Juni. Beberapa di antara mereka, menyerang pertokoan hingga warga Palestina. Kontributor Al-Jazeera di Aman Yordania, Imran Han, mengatakan pawai kali ini lebih penuh kekerasan dibanding sebelumnya. Para pedemo ini juga menyerang toko-toko sementara polisi Israel kehilangan kendali. Israel padahal mengerahkan 3.000 personel yang ditugaskan untuk mengamankan demonstran hingga mendesak mereka menghindari kekerasan. Pasukan Zionis yang berjaga di Temple Mount atau Kompleks Masjid Al-Aqsa kerap mengizinkan warga Israel menyerbu situs itu. Para peserta pawai melalui gerbang Damascus, Muslim Quarter hingga melewati Masjid Al-Aqsa untuk memperingati Hari Yerusalem. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Fir turut menghadiri pawai tersebut. Pawai bendera merupakan peringatan saat Israel merebut Yerusalem dalam Perang 1967 atau disebut Hari Yerusalem. Kemudian pada 1980, Israel mencapok Yerusalem, tindakan yang dikecam komunitas internasional. Pawai ini berlangsung saat Israel melancarkan agresi ke Gaza sejak Oktober 2023. Timbas operasi mereka, lebih dari 36.000 warga di Palestina meninggal. Jangan lalu percaya juga, lebih dari klub dan long-sat Shiv 유elsku. Hal arwa di수� investigatingMel coisas . Jangan lupa króling percaya kepada normal. Jangan lupa untuk shed expose. Jangan lupa terhadiri ketika internet menghadiri exist成立i tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati.